Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat semuanya Semoga Selalu sehat dan tetap Semangat Oke di video kali ini saya akan Membuat tutorial yaitu Cara merakit Amplifier Khususnya Yang untuk pemula Karena biasanya yang pemula itu Ngerakit power amplifier OCL ya Yang standar Sejuta umat aja Yang OCL itu Biasanya kalau Dibesarkan lama-lama Digeber gak berani ya Karena Tidak sesuai Spesifikasinya Dari transistor Dari terapu yang intinya Ditegangan Intinya ditegangan Sama transistor Final Dan bagaimana caranya Dan ini juga Menanggapi komen Dari temen kita Farun tolong Cara merakitnya Untuk switching Ini Bagaimana cara Nyambung kabelnya Ini akan Saya tutorialkan Saya tutorialkan Walaupun sudah ditutorialkan Karena masih banyak yang Belum paham dan jelas Langsung saja kita Tutorialkan Bagaimana caranya Langsung saja kita ke Videonya Ingat Like dan subscribe Itu gratis Selamat menonton Oke Yang pertama-tama Kita butuhkan Secangkir kopi dulu Mantap Kopi Manis sedikit Paitnya Lumayan Jadi kenapa saya Terus ngopi Biar Petani kopi Indonesia Maju Biar Pabrik kopi Di Indonesia Tetap berjaya Pekerjanya Tetap bekerja Bisa menghidupi Keluarga Kalau tidak ada Yang minum Siapa yang minum Biar Tukang kopi Juga dapat Rejeki Oke Langsung Kita lanjutkan Jadi ini Yang pertama-tama Ini adalah Trapu Switching Ini adalah Nol Hasilnya itu Nol Ini 2 biji Ini saya beli Di toko online Di Shopee Shopee Itu harganya Rp31.000 Satunya Ini 0.24V Dan ini Yang atas Ini jalur AC 220V Kita gabung Ini yang L Kita gabung L Yang Yang N Kita gabung N Anggaplah ini Pasa Atau Api Yang satunya Netral Kita gabung Dulu Kalau mau Dipakai Switch On Off Di sini Saja Bisa Atau Pakai colokan Yang kayak gini Kan agak ribet Ini harus beli colokan Ini Jadi Di jumper Saja Dari sini Digabung Untuk Inputnya Sekarang Untuk Outputnya Ini 24V Nol Cara Gabungnya Bagaimana Untuk CT nya Kita Balik Dulu Begini Kita Fokuskan Dulu Ini yang Negatif Dari Sononya Kabelnya Begini Cuma Pendek Sudah Saya Ganti Kabel Dari Sano Pendek Biar Jelas Ini Yang Positif Ini Yang Negatif Ini Yang Negatif Kita Singkirkan Dulu Yang Positif Ini Dapat Negatif Yang Ini Ini Di Untir Dulu Diuntir Itu Apa Dililit Kita Lilit Dulu Ini Ketemu CT Jadi Tegangannya Nanti Ketemu Ini Plus 24V 0 Atau CT Dan Ini Min 24V Negatif Negatif 24V Dan Ini Bisa Kita Tambahkan Elko 2 Bici Tidak Pakai Elko Juga Tidak Masalah Kita Coba Tidak 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 Kalau Pakai Elko Begini Positif Negatif Positif Negatif Ini Cara Penggabungannya Ini Kalau Pakai Elko Yang Tengah Ini CT Dan Yang Ini Positif Yang Tidak Ada Tandanya Ini Dan Yang Ini Negatif Kalau Tambah Elko Karena Ini Sudah Ada Elkonya Cuma Ini Mikronya Kecil Cuma Tidak Pakai Elko Dulu Suaranya Suaranya Sudah Lumayan Kalau Untuk Ampli Ampli Kecil 200 Watt Sudah Lumayan Oke Kita Gabung Dulu Dan Ini Socl Yang Belum Saya Rubah Kemarin Kita Rubah Untuk Tutorial Ini Aslinya Aslinya Saja Jadi Jadi Ini Ketik Saja Trapu Switching 5 Amper 24 Volt Tenaga Badak Itu Muncul Di Toko Online Semoga Masih Banyak Stocknya Karena Saya Sudah Beli Banyak Itu Buat Ampli Ampli Besar Oke Jadi Yang Ini Yang Ini Jelas Ke Specker Ya Ini Sudah Beli Dari Sononya Kalau Yang Ini Sudah Trimput Jangan Diuntir Untir Ya Mohon Maaf Ini Untuk Pemula Karena Dari Dari Sono Sudah Di Style Sama Yang Penjual Nggak Usah Di Untir Untir Nanti Frequensi Apa Biasnya Berubah Jadi Serak Suaranya Biarin Begini Saja Ini Saya Tambahkan Potensio Untuk Besar Kecil Bisa Tambahkan Tone Control Cara Nyambung Saja Yang Ini Positif Yang Kabel Merah Positif Kita Gabung Kesini Positif Ini Belum Tambah Elko Kalau Mau Pakai Elko Tadi Lebih Bagus Kita Coba Dulu Kita Lilit Dulu Kita Lilit Dulu Dan Yang Ini Yang Hitam Mikron Atau Nol Atau CT Kita Lilit Saja Dulu Enggak Kita Solder Untuk Mencoba Ini Yang Di Tengah Yang Di Tengah Kita Lilit Nih Nanti Di Solder Kalau Di Rumah Ini Hanya Untuk Mencoba Dulu Oke Dan Yang Ini Yang Biru Ini Adalah Negatif Jadi Tegangannya Ini Simetris Atau CT Jadi CT Itu Suaranya Lebih Bagus Dibanding Tegangan Nol Amplifier Karena Dia Bahasanya Kan Stereo Suaranya Lebih Bagus Kalau Power Yang CT Sebentar Kita Cari Isolasi Dulu Ini Bisa Disolder Kalau Di rumah Disolder Ini Hanya Untuk Mengetes Saja Disolasi Saja Ini Kalau Di rumah Disolder Terus Disolasi Biar Durasinya Enggak Kelamaan Nih Ini Sudah Ini 24V Ya Ini Sudah Jadi 24V SOCL 504 Dan Ini Transistor Yang Paling Utama Ini Bisa Pakai 3055 Kalau Tegangannya Disini Setelah Elko 25V Masih Oke Kalau Dari Trapo Yang Model Begini Kalau Pakai TIP 3055 Itu Maksimal 20V Karena Nanti Kalau Sudah Masuk Elko Itu Tegangannya Berubah Biasanya Naik 4-5V Jangan Dipaksakan Dari Sini 25V Kalau Pakai 3005 3055 Yang TIP Nanti Kalau Dikedek Gede Kan Bisa Jebul Ini Aman Ini Aca Pake 25V Ini Pakai Toshiba 5200 Lebih Aman Ini Yang Lot 714 714 Itu Sudah Bagus Sekarang Harganya Murah Sepasang Hanya 15.000 Kalau Dulu Memang Memang 30.000 Dulu Sekarang Karena Sudah Ada Racun Di Shopee Murah Murah Semua Dapat Yang Kualitas Lumayan Kalau Yang Pake Power Yang Belikit Yang Sudah Jadi Stereo Itu Yang Pake 3055 Pake Trapu Ini Cocok Itu Harganya Hanya 50.000 Sudah Stereo Di Toko Online Sudah Stereo Kanan Kiri Sudah Pendingin Nada Sudah Itu Yang OCL Gini Jadi Kalau Ini Lebih Aman Walaupun Ini Tegangan 24V Ini Nanti Suara Mantep Kenapa Karena Ini Amperenya Ini Trapu Ini 5A 5A Jadi Ketemu 10A Walaupun Murninya Tidak 10A Setidaknya 7A Kan Lumayan Walaupun Tegangan Ini Hanya 25V Tapi Kalau Amperenya Sini Memenuhi Syarat Dipastikan Tendangan Sebaikar Bagus Itu Rahasianya Daripada Trapunya Kecil Tegangannya Digedekan Ininya Yang Enggak Kuat Misalnya Ini Pake 3055 Dari Sini Elko Dari Elko Sudah 35V Ya Kenceng Suaranya Tapi Lama-lama Jebul Karena Speknya Tidak Dipelajari Jadi Amannya Kalau Pake Trapu Yang Kotak Begini Dari Trapu Maksimal 20V Atau 18V Lebih Aman Kalau Pake 3055 TIP Kalau Pake Toshiba Maksimal Dari Trapu Ini 32V Ini Mau Kalau Mau Aman Dari Digeber Juga Tidak Akan Masalah Gitu Nanti Keluar Dari Elko Kalau 32V Misalnya Untuk Power Yang 300V Ke Atas Pake Itu Sudah Cukup Ya Tapi Kalau Untuk Power Power Besar Ya Kalau Yang Ini Dari Elko Maksimal 50V Aman Dari Elko Jadi Ngetes Dari Elko Kalau Yang Lot 714 Ini Kalau Pake Renteng Kemarin Sudah Saya Tutorial Kandu Pake 48V Pake 4 Trapu Ini Ini Kalau Pake 24V Kalau Pake 48V Di Seri Lagi Nanti Ketemu 48V Begitu Oke Sekarang Kan Kita Coba Ini Masih Asli SOCL Ini Pake Toshiba Yang 714 Ini Saya Pasang Kalau Toshiba Biasa Yang Murah Juga Bisa Pake Trapu Ini 24V Ya Kalau 48V Ya Dipastikan Keluar Asap Kalau Yang Toshiba Murahan Maksudnya Murahan Itu Biasanya Sudah Sama Kit Itu Udah Jadi Biasanya Kayak Sun Can Itu Juga Kayak Kacang Goreng Kalau Kita Kasih 32V Ya Pasti Kemepul Gitu Karena Harganya Terlalu Murah Gitu Oke Kita Cabut Solder Dulu Dan Kita Coba Ini Tanpa Ton Control Oke Kita Nyari Lagu Bentar Bentar Kita Petokin Ini Belum Pake Ton Control Sudah Ada Tenaganya Kenapa Karena Amper Mencukupi Jadi Makanannya Ini Kenyang Jadi Kalau Amper Ini Nggak Mencukupi Suaranya Melempem Tendangannya Kurang Ke Specker Ini Syarat Utamanya Amper Besar Lebih Bagus Cuma Tegangannya Harus Disesuaikan Tergantung Final Ini Final Ini Saya Pake 24V Suaranya Segini Kalau Segini Di rumah Sudah Cukup Kalau Disini Segini Di rumah Sudah Cukup Kalau Untuk 12 in Yang Manit Kecil Seperti HCR HCR Begini Bisa Bawa Specker Yang Lain Kalau Manit Kecil Ya Kalau Award Besar Tambahkan Panel Ini Dibesarkan 4 Seperti Video Sebelumnya Oke Itu Jadi Ini Ini Tidak Pake Tambahan Nelko Sudah Bagus Ya Kalau Lebih Bagus Lagi Kita Tambahkan Nelko Biar Simpanan Strum Lebih Mantap Lagi 2200 Saja Kalau Untuk SMPS Kalau Ini 35V Karena Ini Hanya 24V CT Kalau Misalnya Pake 48V Harus Diatasnya 63V Begitu Minimal Jadi Itu Tadi Kesimpulannya Jadi Syarat Mutlaknya Ngeraket Power Itu Yang Jelas Faham Finalnya Ini Dan Tegangan Paling Risiko Itu Ditegangan Jangan Dipaksakan Misalnya Itu Transistor Yang Murah Atau Yang Bukan Ori Ya Kalau Yang 714 Ini Ya Lot 714 Yang 5200 Tergolong Ya Masih Ori Soalnya Saya Pake Tegangan 50V Yang Di video Sebelumnya Aman Terkendali Dari Elko Dari Elko 50V 55V Masih Aman Jangan Dipaksakan Yang 90V Dari Elko Kalau BL Kenapa Kuat Karena Ori Benar Benar Ori Harus Paham Jangan Disamakan Nanti Sia Sia Saja Kalau Misalnya Final Finalnya Gosong Keluar Asap Kan Sayang Itu Berapa Berderet Itu Kan Begitu Jadi Kita Speknya Harus Paham Dulu Ini Jadi Walaupun Ini Trapuk Kecil Lamparnya Lumayan Tendangan Tendangan Belum Pake Tentun kontrol Sudah Tendangannya Karena Apa Makanannya Kenyang Disini Supply Ampernya Kalau Ini Ampernya Misalnya Kecil Yang 2 Amper Yang Melempem Tendangannya Kurang Bunyi Bunyi Tapi Hentakannya Bassnya Kurang Hentakan Spekernya Itu Suaranya Wattnya Akan Jadi Berkurang Karena Ampernya Ini Menyesuaikan Kayak Orang Yang Lapar Sama Orang Yang Kenyang Beda Tenaganya Bersuara Juga Lebih Kenceng Gitu Kalau Orang Makan Habis Makan Beda Sama Yang Orang Kelaparan Hanya Batuk Batuk Saja Semoga Anda Paham Yang Kami Jelaskan Jadi Power Switching Ini Power Supply Switching Ini 24V Bisa Toshiba Ini Lebih Aman Toshiba Yang Murahan Pun Yang Ecek Ecek Pun Masih Aman Karena Dari Sini 24V Kita Tes Dulu Ya Pakai Manual Saja Digitalnya Baterainya Habis Kita Pakai Manual Saja Kita Tes Dulu Tegangannya Tegangan CT Berapa Ini Positifnya Kita Kita Ngambil Di 50V Positifnya Di Tengah Ini Ya Bisa Dilihat 24V Ya Dan Ini Negatif Berapa Negatifnya Di Kolektor Sama 24V Dari Elko 24V Nah Kelebihannya Switching Ini Kalau Listrik Sepanning Listrik Di Bawah 200V Pun Tegangan Masih Tetap Segini Tidak Turun Beda Sama Trapu Begini Kalau Trapu Begini Listrik Sepanning Sudah Enggak Bunyi Hanya Bedanya Disitu Jadi Terserah Kalau Pake Switching Ini Tadi Harganya 31.000 Satunya Kalau 2 Akan Lebih Enteng Tenaganya Lebih Badak Kalau Pake Ini Yang 3A Sekarang Sudah 70.000 Tapi Semua Tergantung Selera Misalnya Punya Trapu Ini Yang Gak Usah Beli Ini Dipasang Saja Itu Tadi Jadi Dari Trapu Ini Kalau Pake Toshiba 5200 Slot 714 Aman Untuk Kecil Kecilan Di 32V Dari Sini Kalau Ada 32V Biar Aman Nanti Dari Elko Dari Elko Yang Ampere Kecil Biasanya Kalau 5A Itu Kan Ratasnya Maksimal 32V Tuh Cuali Pol Nya Gesar Kalau Pake 40V Aman 40V Dari Trapu Tapi Banyak Transistor Yang Toshiba Ini Yang Maksudnya Yang Bagus Tapi Tidak Original Belum Original Aslinya Tapi Ini Bagus Pake Tegangan 55V Saja Masih Kuat 24V Lebih Aman Ini Anget Anget Saja Itu Bidanya Disitu Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Ini Tadi Cara Nyambung Karena Ada Yang Komen Parun Cara Nyambung Jadi Saya Ulang Ini Negatif Langsung Yang Dari Positif Ke Negatif Ini Jadi CT Yang Positif Juga Kepositif Karena Dibikin CT 0 Jadi CT Simple Kalau Nambahin Elko Tinggal Begini Saja Tadi Nervo Negatif Positif Negatif Positif Ini Yang Positif 25V Yang Ini Negatif Ini Sama Positif Ini CT Cabang Tengah Atau 0 Dan Ini Negatif Negatif 24V Karena Ini CT Kalau CT Itu Suaranya Lebih Bagus Dibanding 0 Gitu Suaranya Lebih Ngangkat Karena CT Simetris Oke Terima kasih Mohon maaf Apabila Masih ada Kekurangan Hanya Ini Tadi Yang Saya Tutorialkan Mau Pakai OCR SOCL Mau Pakai Apapun Bisa Yang Jelas Driver CT Hanya Saja Patokannya Tadi Kalau Untuk TIP 3055 Sepasang Itu Kalau Yang harga Rp 50.000 Itu Kalau Untuk Di Dalam Rumah Sudah Kenceng Untuk Specker Specker Ini Bisa Stereo Itu Sudah Lumayan Tinggal Belikan Tone Kontrol Sudah Lumayan Buat Hiburan Di Rumah Kalau Trapo Switching Ini Jelas Oke Ini Oke Buat Mengangkat Dua Ma Enteng Buat Ngangkat 1500 Put Aja Ngangkat Kalau Pasang 4 Terima Kasih Tunggu Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh